Cinta adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, menghargai satu insan dengan insan lainnya. Tidak hanya itu, cinta juga perlu pengorbanan untuk membuktikan sejauh mana seseorang saling mencintai. Banyak orang yang mengira ketika pasangan suami istri yang sudah lanjut usia, maka tidak ada lagi yang namanya kemesraan. Tapi tidak dengan pasangan berikut ini. Ingin tahu seperti apa kisah kakek paling romantis di seluruh dunia? Berikut ini, On The Spot akan memberikan kisahnya dalam 7 kakek romantis. Kisah romantis pertama datang dari seorang kakek yang usianya sudah mencapai 70 tahun. Momen berharga ini sempat tertangkap kamera pengunjung bandara. Tampak seorang kakek berdiri menunggu istrinya di pintu kedatangan sambil membawa serangkaian bunga. Menurut pengunjung bandara, kakek ini sudah menunggu selama 1 jam. Kemudian sah istri yang baru pulang dari suatu tempat itu pun datang. Kedua pasangan suami istri yang sudah cukup lama tidak bertemu ini pun saling merentangkan kedua tangannya untuk berpelukan dan berciuman besra. Momen haru tersebut menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, di usia seperti itu perlakuan mereka satu sama lain sangat romantis. Bahkan keduanya terlihat seperti anak muda yang baru pertama kali berkencang. Berikutnya seorang pria bernama David Petlow. Sepertinya sangat tahu bagaimana cara membahagiakan istrinya. Kakek 70 tahun ini rela bersepeda dari Inggris ke Perancis hanya untuk membeli kopi kesukaan istrinya. Saat istrinya begitu menginkan kopi Gehamech, David tanpa ragu mengiarkan keinginan istrinya tersebut. Padahal kopi itu tadi jual di kotanya Planet Devon, Inggris. David mesti membelinya di kota lain, Husshof, Perancis. Jarak yang harus ditempuh tak main-main, sekitar 250 mil atau kira-kira 400 km terjauhnya. David yang baru saja kehilangan mobilnya, tentu saja bingung dengan kondisi ini. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Perancis menggunakan sepeda listrik yang baru ia miliki. Sesampai di kota Iyatujuh, David segera membeli kopi yang telah mereka minum sejak tahun 1980 sebanyak 30 kg atau senilai 2,6 juta rupiah. Hanya sehari semalam David membeli kopi tersebut. Dan di malam hari itu juga, David segera pulang untuk memberi kejutan kepada istri tercintanya. Kisah cinta romantis merupakan impian setiap wanita. Sebagai simbol ketulusan cinta, cincin sering diberikan pria kepada wanita. Untuk seorang yang memiliki keuangan lebih, membeli cincin berlian bukanlah suatu perkara yang sulit. Namun bagaimana dengan orang yang tabungannya hanya cukup untuk makan sehari-hari? Seorang kakek berusia 70 tahun ini menabung bertahun-tahun untuk membeli cincin berlian sebagai hadiah untuk sang istri. Seorang kakek yang tidak disebut tamannya ini mengaku bekerja sebagai pengumpul sampah yang menabung bertahun-tahun untuk membelikan cincin sang istri. Meskipun hidup dengan segala keterbatasan, kakek ini mengaku bahwa hal yang paling membuatnya bahagia adalah saat istrinya senang dan bahagia atas kerja kerasnya. Dan karena dia tidak memiliki cukup uang, dia lantas bertanya kepada pramuniaga tentang harga cincin di toko perhiasan tersebut. Pramuniaga tersebut merekomendasikan sebuah cincin di mana cincin tersebut dijual dengan harga diskon. Setelah menemukan cincin yang cocok dengan jari manis sang istri, kakek itu pun mengeluarkan gulungan uang kertas yang diakini oleh pramuniaga bahwa uang tersebut merupakan tabungan seumur hidupnya. Setelah ditelusuri lebih dalam, kakek tersebut mengatakan bahwa dirinya angin sekali membuat istrinya bahagia setelah mereka berjuang sepanjang hidup mereka. Sepertinya setiap pasangan di dunia selalu menunggu-nunggu bulan Februari karena bulan ini bertepatan dengan nomen hari Valentine atau hari kasih sayang. Momen ini identik dengan bertukar hadiah dan saling mengirim surat kepada pasangan, teman dekat, ataupun kepada orang tua. Tapi ada yang unik di New Jersey, Amerika Serikat. Seorang pria mengirimkan surat cinta kepada istrinya setiap hari selama 40 tahun dan diperkirakan sudah lebih dari 10 ribu surat cinta dikirimnya kepada istrinya. Bill Bresnan, pria berumur 74 tahun ini, mengatakan kepada istrinya alasan dia mengirimkan surat terus-menerus sejak mereka pertama kali bertemu adalah sebagai buku harian untuk mencatat perjalanan kisah cinta mereka. Seluruh surat ini disimpan oleh istrinya, Kirsten, di loteng rumahnya. Pasangan ini sering melakukan hal bersama-sama, termasuk saat mereka berdua didiagnosa mengidap kanker. Tetapi Bresnan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menulis tentang cintanya kepada sang istri. Mereka menganggap setiap hari adalah Valentine dan justru tidak terlalu memikirkan Valentine pada 14 Februari. Ini adalah beberapa gambar tentang catatan dan surat cinta Bill Bresnan pada istrinya, Kirsten. Mau kisah romantis yang lebih indah lagi? Mungkin apa yang diperlihatkan Tom Shavleton pada istrinya, Joan adalah jawabannya. Pria asal Jerman ini harus dikategorikan pria paling romantis di dunia. Meski di usianya telah memasuki 87 tahun, sikap romantis Tom tak pernah luntur sedikitpun pada Joan yang 4 tahun lebih muda. Setiap hari sejak menikahi Joan, Tom tak pernah lupa menaruh setangkai mawar di samping tempat tidur istrinya. Dan yang paling romantis, tentu saja sebuah ciuman selamat pagi dan selamat malam yang juga tak pernah absen dilakukan oleh Tom. Bahkan saat di saat-saat sibuk pun, Joan masih juga menerima setangkai mawar dan kecupan pagi dan malam. Kakek romantis berikutnya datang dari pasangan asal Inggris. Sang suami Jack Millie, 89 tahun, memberikan hadiah manis berupa bunga kepada sang istri Millie. Bukan satu atau belasan kali saja hadiah itu diterima sang istri. Tetapi pria ini memberikan hadiah serupa tiap pekan selama 70 tahun. Bila dihitung, agaknya sudah 3.000 rangkaian bunga yang diterima Millie selama 7 dekade mereka bersama. Veteran Perang Dunia II ini jatuh cinta pada Millie pada usia 18 tahun. Sejak itulah, dia selalu menyisihkan uang saku miliknya untuk membelikan bunga. Menurut Jack, rahasia perkawinan langgeng adalah saling berbagi dan peduli satu sama lain. Sang istri pun menambahkan kalau rahasia perkawinan bahagia dan langgeng juga saling menerima dan saling memberi. Pasangan yang benar-benar romantis. Setiap pasangan pasti ingin sehidup semati dan tak ingin ditinggal lebih dulu oleh pasangannya. Rasa rindu dan kesendirian setelah ditinggalkan oleh pasangan pasti terasa tak terperih dan rasanya entah berapa lama penansian untuk bisa bertemu lagi. Mark Stobok, seorang pria berumur 96 tahun itu, baru saja ditinggalkan oleh istrinya Lorraine yang sudah ia kenal sejak usia 3 tahun. Pria tua ini mencoba untuk mengatasi duka dan kesendiriannya dengan berbagai cara sejak Lorraine meninggalkannya. Di saat yang bersamaan, Green Shoe Studio mengadakan lomba di mana mereka mengundang peserta untuk mengirimkan lagu orisinal ciptaannya. Di antara banyak karya musik yang diterima, mereka mendapati surat berisi lirik lagu yang dituliskan oleh Fred. Lagu itu berjudul Oh Sweet Lorraine. Surat di antara tumpukan rekaman itu justru menarik perhatian karena liriknya sangat polos dan jujur. Pihak Green Shoe pun menemui Fred dan baru menyadari bahwa Fred adalah seorang pria di usia senja yang baru kehilangan istrinya. Apa yang ia kirimkan pada Green Shoe Studio sebenarnya bukan hanya lagu untuk lomba, melainkan sebuah lagu rindu untuk istrinya, kata Fred. Jacob Colgan dari Green Shoe sungguh tersentuh dengan kisah cinta sejati yang dilihatnya dari Fred dan Lorraine. Akhirnya produser Green Shoe itu pun membantu Fred untuk mewujudkan lagu tersebut menjadi kenyataan. Yang mencoba mengubah lirik tersebut menjadi lagu dengan kualitas yang baik. Semuanya ia lakukan tak hanya untuk merealisasikan projek lagu seperti yang biasa ia lakukan, tapi juga untuk membahagiakan seorang pria tua patah hati yang bahkan baru dikenalnya. Desha tiap pengaruh Fred kepada Green Shoe ini akhirnya membuahkan sebuah lagu yang untuk pertama kalinya diperdengarkan pada Fred. Unta yang lagu itu mengajak kita ikut larut dalam kenangan manis Fred dan Lorraine yang sudah bersama selama 75 tahun. Bahkan Fred pun sangat bergetar dengan lagu itu, karena perasaan yang terbawa pada masa lalu saat sang istri masih berada di sampingnya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang pada sang istri. Tidak harus dengan cara yang mahal, sederhana, tetapi romantis, akan membuat perkawinan Anda sejahtera. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan menginspirasi Anda.